Dendam Iblis Seribu Wajah Jilid 49 Tiba-tiba saja Cian Cong merasa ada yang tidak beres dalam arak itu Tetapi melihatkan Ki sedang mengumumkan peraturan-peraturan yang harus ditetapkan oleh dirinya sebagai seorang bulim bengcu yang baru terpilih Tentu saja dia merasa tidak enak mengganggunya dengan kecurigaan yang tidak beralasan Apalagi para hadirin tampaknya sedang menyambut ucapannya dengan gembira Orang tua ini selalu melakukan segala hal dengan perhitungan yang matang Oleh karena itu, dia segera mengerahkan hawa murninya dan mendesak racun tersebut di ujung tenggorokannya Apabila Tanki sudah selesai bicaranya, baru dia mengemukakan kecurigaannya itu Suasana di tempat itu terasa demikian hening dan menjekam Wajah setiap orang menyeratkan keseriusan yang tidak terkirakan Mereka mendengar kelanjutan kata-kata Tanki tentang peraturan yang ditentukannya Meskipun Chai He sudah menentukan untuk memberi nama perkumpulan ikat pinggang merah pada golongan kita ini Maka setiap anggota kita harus memakai sehelai ikat pinggang berwarna merah sebagai tanda pengenal Tetapi orang-orang kita sekarang ini sudah tidak menghargai kepercayaan yang diberikan dan menganggap remeh sebuah persahabatan Dengan demikian, diantara satu orang teman dengan lainnya sering menggunakan akal licik atau saling memanfaatkan Mulut mengucapkan janji saja sering diingkari tanpa merasa malu atau menyesal sedikitpun Apabila bertemu dengan teman lainnya yang dapat memberikan keuntungan lebih banyak Sering orang-orang dunia bulim kita mengkhianati persahabatan tanpa peduli apa yang akan terjadi dengan temannya itu Yang akhirnya timbul perselisihan dan kemudian menjadi dendam Oleh karena itu, kepercayaan dan kesetia kawanan menjadi peraturan ketiga yang harus ditaati Nanti dia menghentikan kata-katanya sejenak, melihat tidak ada seorang pun yang membantah, baru dia meneruskan kembali ucapannya Di depan tadi telah kita tetapkan tiga buah peraturan Satu, tidak boleh memperkosa atau menodai gadis baik-baik Kedua, tidak boleh membunuh orang yang tidak berdosa ataupun tidak sanggup mengadakan perlawanan Tiga, harus menghargai kepercayaan seseorang dan tidak boleh mengkhianati persahabatan demi keuntungan diri sendiri Tetapi aku maklum bahwa dunia ini sangat luas Negara kita saja mempunyai 13 provinsi yang terbagi dari utara sampai selatan Tempat yang begini luas tentu tidak mudah untuk dipersatukan, apalagi takluk di bawah satu pimpinan Seandainya ada satu orang saja yang tidak mengikuti peraturan yang ditentukan, pasti yang lainnya akan terpengaruh untuk melakukan hal yang sama Apabila kita ingin menghindari persengketaan yang sudah berlangsung di dunia bulim selama ratusan tahun ini Maka kita harus menghukum orang yang membangkang perintah dan ditentukan sebagai peraturan keempat Peraturan ini juga mencakup bahwa anggota kita tidak boleh menghasut rekannya yang lain untuk berhianat atau berpihak pada negara lain Keempat peraturan ini telah ku pertimbangkan baik-baik sejak menjabat kedudukan sebagai bulim bengcu Dengan harapan bahwa dapat disetujui oleh saudara-saudara sekalian Tetapi sebelum peraturan tersebut diresmikan, kalian masih mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkannya Tentu saja aku berharap tidak ada orang yang keberatan dan bersedia bekerjasama dengan segenap kemampuan diri masing-masing Tiba-tiba Oeyeku Kiong berdiri dari tempat duduknya Dari keempat peraturan yang ditentukan oleh bengcu, dapat diketahui bahwa beliau mempunyai pengetahuan yang luas dan berpikir panjang demi dunia bulim kita Chai He adalah yang pertama-tama menyatakan kesetujuannya Apabila saudara-saudara sekalian juga mempunyai pikiran yang sama, mari kita minum arak ini sama-sama sebagai tanda sepakat Selesai berkata, dia mengangkat cawannya tinggi-tinggi lalu diedarkan ke sekeliling kemudian meneguknya sampai kering Melihat gerak-geriknya yang sangat menghormati bengcu mereka, para hadirin yang lain segera mengangkat cawannya masing-masing dan meneguk arak di dalam cawan sampai kering Chian Gong adalah manusia yang bekap rasaannya dan pikirannya cerdas Melihat Oeyeku Kiong bertindak sebagai orang pertama yang mengajak orang lainnya meminum arak sebagai tanda penghormatan, diam-diam dia sudah merasa aneh Cepat-cepat dia memalingkan wajahnya melihat ke arah Kiong H.U.R. sekilas Tampak gadis itu mengangkat cawannya ke atas tetapi untuk sekian lama dia tidak juga meneguk araknya, bahkan bibirnya mengembangkan seulas senyuman licik Pikirannya terus bergerak, kedua manusia ini sangat licik Tentunya mereka bersekongkol, tetapi entah apa yang mereka rencanakan kali ini semakin dipikir, otaknya semakin ruwet Dia tidak dapat menduga maksud hati Kiong Hun dan Oeyeku Kiong Tanpa dapat ditahan lagi sepasang matanya terus mengawasi gerak-gerik kedua orang itu dengan seksama Kembali terdengar suara Tan Ki yang lantang Apabila saudara-saudara sekalian tidak ada yang merasa keberatan, maka harap kalian makan dan minum sepuasnya Besok aku akan meresmikan peraturan yang telah kita tentukan selesai berkata, kembali dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling Tampak orang-orang itu mengangkat cawannya masing-masing dengan wajah serius Dia tahu bahwa orang-orang ini sudah terbiasa hidup bebas tanpa kekangan orang lain Seandainya dalam sesaat ingin mereka mentaati berbagai peraturan, tentu bukan hal yang mudah Sudah pasti mereka ingin mempertimbangkannya baik-baik Oleh karena itu, dia segera mengembangkan seulas senyuman kemudian duduk kembali di atas kursinya Tan Ki baru saja berhasil merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu, dari luar tampangnya memang tenang-tenang saja Tetapi sebetulnya dalam hati dia merasa tegang bukan main Seandainya keempat peraturan yang ditetapkan menimbulkan perasaan berontak dari orang-orang ini Meskipun dia berhasil mendapatkan jabatannya ini dari menang pertandingan Tetapi tetap saja sulit melawan demikian banyak orang yang memerontak Takutnya sebelum pihak UMH dan SIU menyerbu nanti sore Di antara kalangan sendiri telah terjadi bentrokan yang tidak kepalang besarnya Mengingat seriusnya masalah ini, hati Tan Ki semakin tertekan Duduk salah berdiri pun salah Sepasang matanya menyorotkan kecemasan dan terus beredar ke para hadirin Diperhatikannya baik-baik reaksi yang mereka perlihatkan Seandainya ada seseorang yang memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan Lebih baik keringkus dulu orang itu sebelum dia berhasil menghasut yang lainnya Justru ketika hatinya masih merasa tegang menunggu reaksi dari para hadirin Tiba-tiba telinganya menangkap suara jeritan yang menyayat hati Begitu seramnya suara itu sehingga membuat bulu kuduk jadi meremang Seiring dengan suara jeritan tersebut, tampaknya ada seseorang yang rubuh di atas tanah Boleh dibilang ketika suara itu baru sirap, dari timur barat dan utara kembali terdengar suara jeritan lainnya yang serupa Suara-suara itu bagai atapan burung hantu di malam hari Dalam waktu yang bersamaan, tampak tujuh-delapan orang bangkit dari tempat duduknya dengan sepasang tangan menekan bagian perut Mereka seperti sedang menahan rasa sakit yang tidak terkirakan Tetapi dalam sekejap mata, ketujuh-delapan orang itu rubuh di atas tanah dengan panca inderanya mengalirkan darah Suara raungan mereka semakin menggetarkan hati Bahkan ada yang berguling-guling di atas tanah sehingga meja serta bangku terbalik semua Meskipun Tan Ki mempunyai ketenangan yang luar biasa, namun menghadapi perubahan yang tidak disangka-sangka ini Dia juga terkejut setengah mati sampai wajahnya berubah hebat Jantungnya berdebar-debar Dalam keadaan yang menegangkan ini tiba-tiba terjadi peristiwa yang demikian mengerikan Hal ini benar-benar membuat mereka tercekat dan tidak sempat lagi memberikan pertolongan Tiba-tiba si pengemis sakti Cian Cong mengeluarkan suara tawa yang panjang Dia mendorong meja di hadapannya dan bangkit berdiri Mulutnya terbuka dan segera terlihat air arak memunkrat keluar bagai melesatnya sebatang anak panah Arak beracun yang sejak tadi ditahannya dalam tenggorokan sekarang dimuntahkannya Kemudian terdengar suara dengusan dari hidung Ok Hang Cawan araknya didekatkan ke bibir dan dia mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya Lalu ikut memuntarikan arak beracun yang baru diminumnya tadi Arak itu tertuang kembali ke dalam cawan Hal ini membuktikan bahwa tokoh tua yang menjabat sebagai pangcuti Cian Pang ini juga sudah tahu bahwa arak yang disediakan mengandung racun yang ganas Sikapnya dingin dan mimik wajahnya tidak enak dilihat Hawa amarah dalam dadanya sudah meluap-luap Tampak beberapa sosok bayangan berkelebat secara berturut-turut beberapa orang melayang keluar Yibun Suyusan, Cian Cong dan tokoh sakti Butong Pai, Cian Bucu menghambur ke arah orang-orang yang terserang racun Pengetahuan ketiga tokoh ini luas sekali Pengalaman pun sudah banyak Niat mereka sekarang sama, yakni ingin melihat dengan jelas keadaan para korban Ternyata orang-orang itu tidak sempat mengerahkan hawa murninya untuk menunda beradarnya racun dalam tubuh dan mati dalam sekejap mata Racun apa sebetulnya yang dimasukkan dalam arak tersebut sehingga daya kerjanya begitu keji terdengar suara gabrukan yang memegisinkan pendengaran Meja dan kursi terbalik di sana-sini Kembali beberapa orang rubuh di atas tanah Begitu diperhatikan ternyata semuanya mati dengan keadaan mengerikan Darah terus mengalir dari ketujuh panca indera mereka Suasana di dalam arna tersebut menjadi demikian menyelamkan karena banyaknya mayat yang bergelimpangan Tampak Mei Ling, Liang Feng Yong dan kedua gadis bercadar hitam segera menghambur ke dekat Tan Ki dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi Meskipun warna pakaian yang dikenakan keempat orang perempuan itu berlainan warnanya, tetapi sorot mati mereka semuanya mengandung perhatian yang sama besarnya Tan Ki menggelengkan kepalanya sambil tersenyum simpul Aku tidak apa-apa, hatinya maklum bahwa kedua gadis bercadar hitam itu adalah dua kakak beradik, Chin Ying serta Chin Iei Guna menghindari sorotan Matu Kyaung Hun yang bertugas menjadi matu-mata Mereka sengaja menggunakan cadar hitam untuk menutupi wajah Keadaan di depan Matu demikian mengkhawatirkan, oleh karena itu Tan Ki tidak ingin banyak bicara Dia hanya mengucapkan kata-kata yang pendek itu saja Liang Fu yang menarik nafas panjang dengan wajah sendu Setegukan arak saja dapat menghancurkan jantung orang dan melumatkan usus Kau baru saja terpilih sebagai bulim Beng Cu, tanggung jawabmu berat sekali Kau sama sekali tidak boleh bertindak ceroboh sehingga menimbulkan bencana di kemudian hari Meskipun kau masih bisa bicara dengan santai, tetapi aku tetap mencemaskan dirimu Ada baiknya kau coba kerahkan hawa murni dalam tubuhmu dan lihat apakah merasakan sesuatu kelainan Tan Ki langsung menutas ucapannya dengan tersenyum Arak ini hanya ku tempelkan di ujung bibir sebagai syarat dan penghormatan bagi tokoh-tokoh lainnya saja Aku belum benar-benar meminumnya Tetapi atas perhatian Cici yang besar, tetap saja aku merasa berterima kasih sekali Selesai berkata dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke sebelah kiri Tampak si pengemis cilik dan rekan-rekannya yang lain sedang mengerutkan sepasang alis mereka dengan ketat Gigi mereka dikertakan erat-erat seakan sedang menahan rasa sakit yang tidak terkirakan Wajah mereka juga menyeratkan penderitaan yang dalam Tiba-tiba saja Tan Ki teringat beberapa hari yang lalu Kelima orang itu berlari ke sana kemari demi dirinya tanpa mengenal rasa lelah sedikitpun Namun mereka tidak menginginkan apapun, kecuali rasa persahabatan yang telah mereka bina selama ini Mereka memelah dirinya tanpa memperdulikan situasi yang bagaimana gawatnya sekalipun Persahabatan yang dalam ini membuat Tan Ki terharu Sekarang melihat keadaan mereka yang demikian mengenaskan Seperti mengalami penderitaan yang tidak terkirakan Hatinya menjadi pedih karena tidak sanggup mengulurkan tangan memberi bantuan Air matlah, tampak membasahi pelupuk matanya dan hampir saja menetes turun Tiba-tiba terdengar bentakan seseorang dari belakang punggungnya Berhenti suara itu bagai geledek yang menggelegar Tan Ki yang mendengarnya sampai tercekak Tanpa terasa dia menghentikan langkah kakinya Begitu kepalanya ditolahkan, dia melihat Lok Hang sedang menatapnya dengan mat mendelik lebar-lebar Sikap Lok Hang itu membuat perasaan Tan Ki tergetar Diam-diam dia mengerahkan hawa murni dalam tubuhnya dan berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan Namun bibirnya tetap mengembangkan seulas senyuman Entah apa maksud lociampu memanggil Chai Hei apakah pesta ini diurus oleh dirimu sendiri Beritanya Lok Hang Yibun Sem Shok yang mempersiapkannya Tiba-tiba saja kata-katanya terhenti Dalam benaknya terlihat suatu masalah yang rumit Tanpa dapat ditahan lagi sepasang alisnya berkerut Setelah sesaat dia baru bertanya Apakah lociampu mencurigai diri Chai Hei Lok Hang tertawa dingin Walaupun kau tidak melakukan hal ini Tetapi tetap saja sulit bagimu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab sepasang metal Tan Ki menyorotkan sinar yang tajam menusuk Tetapi sesaat kemudian pulih kembali seperti biasanya Bibirnya malah mengembangkan seulas senyuman Harap lociampu jangan memandang segala hal dari sudut metal orang yang jiwanya rendah Apabila Chai Hei memang berniat mencelakai orang Rasanya juga tidak perlu begitu menyolok Lagi pula, tadinya dia ingin mengatakan secara terus terang Bahwa dirinya pernah menggemparkan dunia Kang Ho dengan nama Chian Bin Moong Tetapi tiba-tiba saja suatu ingatan melintas dalam benaknya Tidak sepatutnya dia menceritakan hal tersebut dalam keadaan seperti ini Cepat-cepat dia menghentikan kata-katanya dan mengungkam Tampaknya kemarahan Lok Hang jadi terbangkit mendengar ucapannya Dia langsung memperdengarkan suara tawa terbahak-bahak Nada suaranya bagai singa yang sedang meraung Memekakan telinga orang-orang yang mendengarnya Keadaan di tempat itu menjadi kacau balau Para hadirin merasa cemas Kecuali para tamuanita yang tidak minum arak Beserta beberapa orang lagi yang tenaga dalamnya cukup tinggi Boleh dibilang hampir sebagian besarnya keracunan Suasananya menjadi tegang dan menyeramkan Namun dibalik ketegangan serta keseraman Pemandangan yang terlihat di tempat tersebut Terselip rasa pilu dan mengenaskan melihat banyaknya mayat-mayat yang mati secara mengerikan Walaupun orang-orang gagah yang hadir di tempat tersebut sadar bahwa dirinya keracunan Tetapi melihat Tan Ki dan Lok Hang mulai bersih tegang Mereka segera dapat merasakan bahwa ada segelombang badai yang dasyat akan melanda Beratus pasang metu sering tak beralih pada diri kedua orang itu Sudah pasti Tan Ki maklum bahwa termangu-mangu terus juga tidak dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya Biar bagaimana dia merupakan seorang pemuda yang cerdas serta banyak akalnya Setelah merenung sejenak Dia merasa bahwa perdebatan dengan Lok Hang hanya menambah masalah yang sudah ada Oleh karena itu Dia langsung tersenyum simpul dan berkata dengan nada lembut Biarpun Chai He mengerti bahwa telah terjadi kesalahpahaman dalam hati Lo Chiang Puan Tetapi untuk sesaat juga tidak dapat dijelaskan Lebih baik biarkan Bu Ampu mencari jalan agar dapat menemukan orang yang menyebarkan racun tersebut Bagaimana kata-kata ini diucapkan dengan nada wajar Tidak sombong juga tidak merendahkan derajatnya sendiri Mendengar kata-katanya, Lok Hang jadi termangu-mangu untuk sekian lama Biar bagaimana dia merupakan seorang tokoh tua yang sudah mempunyai nama besar Tentu tidak enak baginya apabila terlalu mendesak tanpa bukti yang konkret Tiba-tiba terdengar dasiran angin yang disebabkan oleh kibaran pakaian seseorang Kiaohun bagai sekuntum bunga atau di bawah cahaya matahari berdiri di antara kedua orang itu Bibirnya mengembangkan senyuman Berapa usia Lok Yampu tahun ini tiba-tiba saja dia mengajukan pertanyaan kepada Lok Hang Suaranya begitu merdu dan lembut sehingga membuat orang yang mendengarnya merasa tidak enak hati apabila tidak memberikan jawaban Demikian pula Lok Hang, dia terpaksa menyahut pertanyaan gadis itu Tahun ini Lohu berusia 76 tahun Entah apa maksud Nona menanyakan hal ini Kiaohun tersenyum manis Itulah, kalau usia Lok Yampu sudah sedemikian tinggi Pengetahuan maupun pengalaman pasti sudah luas sekali Tetapi setelah bertemu sekarang Ternyata Lok Yampu masih kalah pintar dengan seorang gadis muda seperti diriku Mendengar sindirannya, wajah Lok Hang langsung berubah Perlahan-lahan dia mendengus kemudian bertanya Hal apa yang membuat kepintaran Nona melebihi Lohu Coba kau jelaskan secara terang-terangan kembali Kiaohun memamerkan seulas senyuman Dia menolahkan kepalanya memandang Tan Ki yang berdiri di sampingnya dengan mata melotot serta sepasang alis berkerut-kerut Kemudian dia berkata dengan tenang Apabila Lok Yampu seorang yang cerdas, tentu bisa mengetahui kata-kata yang diucapkannya tadi rada kurang beres Seandainya dia benar-benar ingin menyelidiki masalah ini, entah dari mana dia harus memulainya Lagipula dia tidak memberikan batas waktu yang tepat untuk membuktikan kata-katanya Dengan demikian dia bisa mengulur waktu sesuka hatinya sendiri Apabila Lok Yampu ingin mengetahui kejadian yang sebenarnya, mungkin harus menunggu sampai tubuh membungkuk dan rambut menjadi putih Semua juga belum tentu ada hasilnya Hal ini membuktikan bahwa dia sengaja mempermainkan dirimu karena menganggap kau tidak tahu apa-apa Bila orang lain dapat dikelabuinya begitu saja, maka tidak begitu mudah kalau sasarannya diriku Perlahan-lahan Lok Hang menepuk batok kepalanya sendiri Betul juga apa yang kau katakan mumpung orangnya masih ada di depan mata Mengapa Lok Yampu tidak menanyakannya sampai jelas Sekarang juga Lok Hang mendengarkan wajahnya kemudian tertawa terbahak-bahak Apalagi yang perlu ditanyakan sebelah telapak tangannya terulur ke depan dan langsung dihantamkan ke dada Tan Ki Tadinya Tan Ki bermaksud mengecilkan masalah sehingga tidak bertambah ruwet, sehingga dia sengaja mengalah Tiba-tiba Lok Hang melancarkan sebuah serangan yang mengandung tenaga dasyat serta menimbulkan suara angin yang menerudam Dia segera sadar bahwa paling tidak orang tua itu menggunakan delapan bagian kekuatannya Oleh karena itu kegagahannya jadi terbangkit, dia segera mengeluarkan suara bentakan yang lantang Tubuhnya memutar setengah lingkaran kemudian membalas sebuah pukulan ke depan Serangannya begitu kokoh bagai gunung yang menjulang tinggi Dengan gerakan laksana ombak yang bergulung-gulung menyapu ke arah Lok Hang Terdengar orang tua itu mengeluarkan suara tawa yang dingin Bocah kemarin sore berani-beraninya memamerkan sedikit kepandaian yang tidak berarti Jangan kira baru mendapatkan jabatan bulim Beng Cu saja, aku akan mengkeret menghadapi Mus Mare berkata Dalam waktu singkat dia melancarkan 12 pukulan Setiap jurus yang dikerahkannya mengandung kekejian yang tidak terkirakan Semuanya ditujukan ke urat darah di tubuh Tan Ki yang penting Tan Ki baru saja menjabat sebagai bulim Beng Cu Mana mungkin dia sudi memperlihatkan kelemahannya di hadapan orang banyak Meskipun ilmu kepandaiannya didapatkan dari hasil curian dalam gua wa makam para leluhaur Ti Chiang Pang Tetapi dia sudah menggabungkannya dengan ilmu yang diajarkan oleh Ye I. Bun Siu San Dan mendapat pengarahan pula dari si pengemis sakti Chiang Cong Dengan demikian kepandaiannya sekarang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya Begitu dia mengerahkan ilmunya, tidak ada sejurus pun yang dimainkan sampai habis Hal ini dapat memingungkan lawannya karena dalam setiap jurus yang dijalankan Kadang-kadang dia melancarkan pukulan kemudian tiba-tiba bisa berubah menjadi totokan Angin yang kencang terpancar dari serangannya sehingga bebatuan serta rumputan terpental dan melambai-lambai Pertarungan di antara mereka berlangsung sengit sekali Yang satu adalah ketua Ti Chiang Pang yang menguasai wilayah Saipak Sedangkan yang satunya merupakan pendekar muda yang baru berhasil merebut kedudukan bulim Beng Cu Meskipun baru kali ini mereka benar-benar bergerak, tetapi serangan yang dilancarkan menggunakan kecepatan yang tidak terkirakan Masing-masing pihak berusaha mendahului lawannya mendapatkan peluang untuk menyerang terlebih dahulu Dalam sepuluh jurus kemudian, tampak bayangan pukulan berkibar-kibar, angin yang terpancar bagai auman seekor harimau Bayangan tubuh keduanya sulit lagi dibedakan Apabila diperhatikan sepintas lalu, gerakan tangan mereka bagai berubah menjadi ratusan pasang yang saling melilit Kemudian memencar kembali ilmu silap tanqi merupakan hasil curian Sebelum bertarung saja hatinya sudah berdebar-debar Kadang-kadang dia sampai kalang kabut diserang oleh Lok Hang Keadaan dirinya sempat terperangkap dalam bahaya beberapa kali Tetapi setelah lewat beberapa jurus, dia melihat bahwa tenaga dalam Lok Hang tidak lebih tinggi dari dirinya sendiri Dengan demikian nyalinya jadi besar dan tiba-tiba dia membentak dengan suara keras Serangannya berubah menjadi gencar, secara berturut-turut dia membalas serangan Lok Hang dengan 4-5 jurus Begitu hebatnya serangan tanqi sampai Lok Hang mulai terdesak dan mencelat ke belakang sejauh tiga langkah Lama-kelamaan dia malah berada di posisi yang semakin gawat Sekarang ini, tanqi mulai merasa bahwa ketakutannya terhadap Lok Hang di masa yang silam benar-benar merupakan hal yang menggelikan Dia sama sekali tidak sadar bahwa Lok Hang bisa menjadi ketua sebuah perguruan dan menguasai wilayah Saipak sekian lama Tentu bukan hal yang mudah Tentu saja dia mempunyai ilmu yang sangat tinggi Hanya saja dia jarang berkecimpung di dunia Kang Ngong sehingga pengalaman bertarungnya tidak cukup banyak Lagipula sejak semula tanqi sudah merasa gentar karena merasa ilmu yang dimilikinya berasal dari perguruan orang tua tersebut Dengan demikian jurus apapun yang dikerahkannya, tentu Lok Hang sudah paham sekali serta tahu bagaimana menangkisnya Oleh karena itu, sebelum bertarung saja hatinya sudah gentar terlebih dahulu Dalam keadaan gugup, otomatis ilmu seseorang tidak dapat dikerahkan dengan lancar Untung saja dia berhasil mendapat didikan dari Yibun Siusan dan Cian Chong sehingga tenaga dalamnya jauh lebih kuat dan pikirannya juga jauh lebih peka Melihat hasutannya membuahkan hasil, sudah barang tentu hati Kyaung Hun gembira bukan kepalang Tetapi setelah memperhatikan sejenak, dia dapat melihat bahwa meskipun tenaga dalam Lok Hang cukup hebat Namun apabila ingin melukai tanqi dalam waktu yang singkat, bukan hal yang mudah Matanya mengerling ke sana kemari sejenak, kemudian dia berteriak dengan ada lantang Lok Lok Chiam Pual, bagaimana kalau aku membantumu sebetulnya dia tidak perlu mengucapkan kata-kata itu Karena pembicaraannya belum selesai, tubuhnya sudah melesat ke depan tanpa memperdulikan Lok Hang akan setuju atau tidak dengan tindakannya itu Tampak cahaya hijau berkilauan, dia meluncurkan serangannya ke arah telapak tangan tanki yang sedang melesat datang Baru saja serangannya dilancarkan, tampak bayangan berkelebat, tahu-tahu tanki sudah mencelat mundur sejauh lima langkah Rupanya dia sadar bahwa pedang pendek di tangan Kyaung Hun tajamnya bukan main Oleh karena itu dia tidak berani menyambut dengan kekerasan Terpaksa dia mengerahkan salah satu jurus dari ilmu Tesejitsut yang paling hebat dan menghindar dari serangan Lok Hang Dalam waktu yang bersamaan tubuhnya mencelat ke belakang, tetapi sekonyong-konyong telinganya mendengar desiran angin yang menyapu lewat di depan dadanya Hatinya langsung tergetar Melihat serangan Kyaung Hun yang begitu keji, dia segera sadar bahwa perempuan itu memang benar-benar ingin menghabisi nyawanya Hatinya tergerak, sepasang matanya langsung mendelik lebar-lebar Kyaung Hun, tindakanmu ini dia tidak sanggup meneruskan kata-katanya, hatinya terasa pilu dan gusar Tubuhnya gemetar dan wajahnya merah padam Tiba-tiba terdengar lagi suara serangkum angin yang menerpa ke arahnya Tanki tidak sempat berpikir panjang lagi Dia segera mengulurkan tangannya dan menyambut batangnya serangan Lok Hang Kedua gulung tenaga yang dasyat saling berbenturan, suaranya menggetarkan hati, namun tampak kaki keduanya agak kelimbung dan tubuh mereka pun sempoyongan Untuk beberapa saat mereka tidak sanggup berdiri dengan tenag Kyaung Hun mendekat ke sampingnya dan berkata dengan suara yang lirih Apabila dua negara berkecimpung, masing-masing berpihak pada rajanya sendiri-sendiri Tentu kau tidak dapat menyalahkan diriku bukan di saat berbicara Keduanya sudah saling melancarkan enam jurus serangan Tampak sinar berwarna hijau yang timbul dari pedang pendek Kyaung Hun menyilaukan pandangan mata Begitu beradu selalu memencar kembali Tidak ada sejurus pun yang tidak mengandung kekejian Orang-orang yang menyaksirkan jalannya pertarungan itu merasa jantung ihya berdebar-debar Dan bahkan ada yang sampai menahan nafas Tan Ki merasa serangan yang dilancarkan gadis itu demikian gencarnya Tiba-tiba dia melihat Lok Hang maju selangkah ke depan dan ikut mengirimkan sebuah pukulan Tan Ki sadar bahwa serangan pukulan Lok Hang itu membawa serangkum angin yang tajam Sehingga belum tentu sanggup ditangkisnya Tentu saja Tan Ki tidak mau mati konyol begitu saja dengan mencoba-coba Terpaksa tubuhnya mencelat ke belakang dan menghindarkan diri sejauh satu dipal lebih Baru saja kakinya mendarat di atas tanah Kyaung Hun sudah menerjang datang lagi ke arahnya Tampak cahaya hijau berkilauan dan menghunjam dari atas kepala ke bawah Entah siapa orangnya, justru pada saat itu ada yang menimpukan tiga batang senjata rahasia berwarna putih dan bersinar terang Kecepatannya pun jangan ditanyakan lagi Sasarannya adalah salah satu urat mematikan di tubuh Tan Ki Gerakan ketiga batang senjata rahasia itu begitu cepat Seakan mengimbangi serangan Kyaung Hun yang dasyat Baik saat maupun tenaga yang terkandung di dalamnya berpadu dengan kompak Mendapat serangan dari depan belakang Untuk sesaat Tan Ki merasa tidak sanggup menahannya Cahaya berwarna hijau melesat dari depan Sedang ketiga batang senjata rahasia justru ditujukan ke bagian kanan, kiri dan tengah Biar dia mengelah kemanapun, tetap saja dirinya menjadi sasaran empuk Tetapi karena keadaan sudah demikian mendesak Tan Ki terpaksa menempuh bahaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri Sepasang tangannya merentang dan tubuhnya mencelat ke udara Mula-mula dia menghindar dari serangan bagian belakang tubuhnya Sebetulnya dia maklum bahwa dengan mencelat ke udara seperti itu Bagian tubuhnya malah terbuka semua Seakan memberi peluang bagi musuh Meskipun jurus yang digunakannya saat itu merupakan salah satu jurus terhebat dari Tianshi Semsut Tetapi dengan tangan kosong menyambut pedang pendek di tangan Kyaung Hun adalah hal yang dilabukan main Oleh karena itu di tengah udara tiba-tiba ia merubah jurus serangannya sehingga timbul banyangan pukulan yang tidak terkirakan banyaknya Hal ini membuat pandangan metu Kyaung Hun jadi berkunang-kunang dan kebingungan Di hadapannya tiba-tiba saja seperti ada 8-9 Tan Ki yang menukik ke bawah Tadinya Tan Ki bermaksud memencarkan perhatian Kyaung Hun sehingga lengan Siapa tahu tangan kanan gadis itu menggenggam pedangnya erat sedangkan jari tangan kirinya menuding ke atas Saat itu dia sedang menatap tubuh Tan Ki yang meluncur turun tanpa mengedipkan matanya sekalipun Sikapnya itu seakan tidak mengandung keistimewaan sama sekali Tetapi sebetulnya merupakan gerakan seorang ahli pedang yang menggunakan care tingkat tinggi dalam menghadapi musuh Ketika pukulan kedua pihak hampir saling beradu Tiba-tiba Kyaung Hun mengeluarkan suara bentakan keras Telapak tangan kirinya menghantam ke depan Dia mementalkan kembali sebatang senjata rahasia yang dikibas Tan Ki yang kemudian malah meluncur ke arah dirinya sendiri Tampak pedangnya bergerak dan menimbulkan cahaya seperti pelangi Kebetulan tubuh Tan Ki sedang melesat ke arahnya dan dia menyerang bagian pundak anak muda itu Gerakannya ini dari lambat tiba-tiba berubah menjadi cepat, persis seperti cahaya kilat yang melintas Begitu cepatnya sehingga orang-orang sulit melihat jurus apa yang dikerahkannya Meta mereka menjadi silau karena cahaya berkelebat Terdengar suara benturan yang memekakkan pelingap berturut-turut sebanyak beberapa kali Kemudian dia disusul dengan suara siulan yang panjang serta gerungan dalam waktu yang bersamaan Di tengah udara tubuh kedua orang itu bagai dua buah layangan yang putus kemudian melayang turun di atas tanah satu per satu Begitu pandangan metu dialihkan, tampak pinggang kiri Tan Ki telah terkena goresan pedang Lukanya sepanjang tiga cung dan terus mengalirkan darah Kiaohun malah seperti orang yang minum arak kebanyakan Kakinya goyah kemudian terhuyung-huyung mundur sejauh tiga-empat langkah Ternyata lengan kanannya terkena pukulan Tan Ki sehingga pedang pendeknya terjatuh di atas tanah Dia memegangi lengannya sambil mundur Tampaknya sampai saat ini dia baru sadar sampai di mana tingginya ilmu kepandayan Tan Ki Matanya menatap Tan Ki lekat-lekat dengan wajah termangu-mangu Untuk sekian lama dia tidak mengucapkan sepatah katapun Kedua orang itu bergebrak di tengah udara dan boleh dibilang dalam waktu yang singkat sama-sama terluka Jurus serangan yang dilancarkan begitu cepat sehingga sulit diikuti dengan pandangan mata Dalam sekali bentrokan saja terselip bahaya yang mengintai Orang-orang yang melihatnya diam-diam jadi memuji kepandayan kedua orang itu Baru saja kaki Tan Ki mendarat di atas tanah dan bermaksud mengerahkan hawa murninya Agar darah yang mengalir dapat segera dihentikan Sekonyong-konyong dia melihat Lok Hang menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang tidak terkirakan Telapak tangannya terulur ke depan mengirimkan sebuah pukulan Sepasang alis Tan Ki langsung menjungkit ke atas Tiba-tiba ingatannya melintas di masa lalu ketika berkali-kali dirinya menerima hinaan dari Lok Hang Entah berapa kali pipinya ditempeleng oleh orang ini Sekarang bukan saja sikapnya tidak berubah, tetapi masih keras kepala seperti sedia kalah Dia seakan ingin mendesak Tan Ki terus-menerus Otomatis jiwa mudanya jadi tergugah dan rasa tidak ingin kalah ikut terbangkit Tadinya dia masih berharapi Bun Suyusan, Tian Chong, Tian Bucu atau yang lainnya akan menengahi masalah ini Tetapi sekarang dia tahu harapannya tidak mungkin terkabul Diam-diam dia berpikir dalam hati, kalau aku tidak menggunakan ilmuku yang sejati untuk melawanmu Mungkin sampai tiga ratusan jurus, kau juga belum mau berhenti pikirannya tergerak, kegagahannya timbul Sepasang lengannya satu per satu menjulur ke depan dan mengirimkan serangan dengan gencar Gerakannya ini sungguh jarang terlihat di dunia kangong Sepasang tangannya bukan menghantam ke depan sekaligus, tetapi melancarkan serangan satu per satu Penaga yang terkandung di dalamnya juga berbeda dan arahnya pun berlainan Persis seperti dua orang yang berilmu serupa dan melancarkan serangan dalam waktu yang bersamaan Ilmu yang digunakan budak ini sungguh aneh, yang pasti bukan ilmu dari perguruan lohu Kata lohang seperti kepada dirinya sendiri Lengan kanannya mengibas dan dengan jurus lengan baju menyapu ke wajah, dia menyambut datangnya serangan Tan Ki Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga Tiba-tiba Tan Ki mencelat muntur ke belakang sejauh lima langkah Ternyata tenaga dalam lohang begitu kuat Ketika beradu, Tan Ki langsung merasa tidak mudah menyambut pukulan lawannya dengan kekerasan Lokhang langsung tertawa dingin Tubuhnya kembali mendesak ke depan Dengan posisi tangan menahan di depan dada, dia melancarkan sebuah pukulan Pertarungan kedua orang itu baru berlangsung beberapa jurus Tetapi orang-orang yang melihatnya dapat merasakan bahwa duel di antara mereka demikian sengit dan membahayakan Setiap serangan yang dilancarkan seperti ingin merenggut jiwa masing-masing lawan Pengetahuan lohang sangat luas, dia tahu tenaga dalamnya lebih tinggi sedikit daripada Tan Ki Justru jurus serangannya yang tidak dapat menandingi keanahan jurus-jurus yang dikerahkan oleh Tan Ki Lama-kelamaan ada kemungkinan bahwa dia yang akan terdesak oleh ilmu anak muda itu yang ajaib Sejak semula hatinya sudah berniat untuk menyelesaikan pertarungan secepatnya Kemudian meringkusnya untuk menanyakan dari mana asalnya racun yang ada di dalam arak Sekaligus dia juga ingin memamerkan kehebatan ilmu T. Chiang Pang Agar orang-orang yang hadir di tempat itu merasa kagum Meskipun orang tua ini tidak berminat merebut kedudukan Bu Lim Beng Cu Tetapi dia ingin nama T. Chiang Pang yang sudah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu dapat dipertahankan Oleh karena itu pula, serangannya makin lama makin cepat Tenaga dalam yang dipancarkan semakin lama semakin kuat Dia sengaja menambah kelebihannya dan menutupi kekurangannya Dengan tenaga dalam yang lebih kuat dia berusaha mendesak Tan Ki menyambut serangannya dengan keras Serangan yang cepatnya tidak terkirakan ini membuat Tan Ki tidak mempunyai waktu lagi untuk menghindar Terpaksa dia menggertakan giginya erat-erat dan mengerahkan seluruh tenaga dalamnya Guna menyambut serangan Lok Hang dengan keras Dua rangkum tenaga dalam yang kuat saling beradu, timbulah gelombang angin yang kencang Kedua orang itu tergetar hebat sehingga pakaian yang mereka kenakan berkibar-kibar laksan air yang bergejolak Begitu beradu tenaga dalam dengan kekerasan Tan Ki langsung merasa hawa murni di dalam tubuhnya membuyar cukup banyak Tampak dadanya naik turun dan nafasnya tersengal-sengal Keringat mengucur dari keningnya bagai curahan air hujan Lok Hang memperdengarkan suara tawa yang dingin Bagaimana kalau kau sambut lagi sebuah pukulan lohu ini terdengar suara angin meneru dan rupanya orang tua itu benar-benar melancarkan sebuah pukulan lagi ke depan Tan Ki menggertakan giginya erat-erat Sepasang tangannya pun dihantamkan ke depan Meskipun dia tidak ingin terjadi sesuatu hal yang mengenaskan baik pada dirinya sendiri atau pada diri Lok Hang Tetapi karena orang tua itu terus-terusan mendesaknya sedemikian rupa Kesabarannya juga mulai habis Begitu sepasang tangannya menghantam keluar Secara diam-diam dia telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya dan bersiap mengadu jiwa dengan Lok Hang Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari mulut seorang gadis Jangan berkelahi lagi tubuhnya melesat dan ternyata dengan berani dia menerobos di antara kedua orang itu Tenaga dalam Lok Hang sudah mencapai taraf yang tinggi sekali Pukulannya dapat dilancarkan dan ditarik kembali sesuka hatinya Melihat cucu kesayangannya secara mendadak menghadang di depan mereka berdua dan mencegah mereka bertarung lebih lanjut Hatinya tercekat bukan kepalang Cepat-cepat dia menarik kembali tenaga dalam yang terpancar pada telapak tangannya dan dengan susah payah mencelat mundur satu langkah Tetapi pukulan yang dilancarkan oleh tanki justru digerakkan dalam keadaan marah Walaupun dia melihat dengan jelas Lok Hang menerobos datang dan menghadang di hadapan mereka Tetapi untuk sesaat dia tidak sanggup menarik kembali serangannya Hatinya masih merasa terkejut setengah mati dan belum sempat memikirkan bagaimana caranya mengatasi hal tersebut Telinganya sudah mendengar suara jeritan yang menyayat hati Rupanya pukulan yang ia lancarkan telah menghantam telak tubuh Lok Hang sehingga gadis itu terpental melayang di udara sejauh 7-8 langkah Kali ini rasa terkejut di dalam hati tanki jangan ditanyakan lagi Dia seakan merasa dadanya ditinju dengan keras oleh seseorang Tubuhnya bergetar hebat dan sekonyong-konyong dia seperti orang yang kehilangan kesabarannya Setelah mengeluarkan suara teriakan yang keras, orangnya sendiri langsung menghambur ke depan Tiba-tiba terasa ada serangkum angin kencang yang menghadang di depannya Terpaksa tanki menghentikan langkah kakinya Setelah melancarkan sebuah pukulan, Lok Hang segera membungkukan tubuhnya menggendong Lok Ing Begitu dia menundukkan kepalanya, dia melihat wajah Lok Ing yang biasanya bersemu dadau kini menjadi pucat pasti seakan tidak ada darahnya Bahkan di sudut bibir terlihat darah segar mengalir turun membasai pakaiannya Tanpa perlu memeriksa denyut nadinya, sekali lihat saja sudah dapat diduga bahwa setiap waktu nyawanya bisa melayang Dalam usia tuanya, Lok Hang hanya mempunyai seorang cucu yang disayanginya setengah mati Dalam waktu yang singkat ternyata dia melihat dengan metu kepala sendiri bahwa cucu kesayangannya mungkin tidak lama lagi akan meninggalkan dirinya Terasa ada serangkum kepedihan yang menyelinap dalam hatinya Dia memandang wajah Lok Ing dengan termangu-mangu dan mulutnya seperti menggumam seorang diri Anak bodoh, mengapa harus berbuat demikian? Benar-benar tolol, tolol sekali, beberapa patah ucapan yang sederhana tercetus dari mulut orang tua itu Namun makna yang terkandung di dalamnya justru seperti aliran air matanya dan ratapan hatinya yang sedih tidak terkirakan Orang-orang yang mendengarkannya ikut merasa pilu, hati mereka terharu sekali sehingga untuk sesaat sampai lupa bahwa keadaan mereka sedang menghadapi bahaya Tampak kiri Bun Suyusan, Tian Bu Chu dan Cian Cong berjalan menghampiri Ketiga orang itu seakan dapat menduga apa yang akan terjadi Mereka berhenti pada jarak kurang lebih lima langkah dari tempat Lok Hang berdiri Mereka mengerti sekali apabila seseorang yang terkena pukulan batin sedemikian rupa Tetapi tidak menangis atau meraung-raung, berarti memendam kemarahan dan kepedihannya dalam hati Tetapi kalau sudah tidak tertahankan, maka endapan emosi dalam dadanya langsung meluap keluar Seandainya hal itu sampai terjadi maka dapat dibayangkan bagaimana dasyatnya, mungkin seperti gunung berapi yang meletus Paling tidak dia akan membunuh orang untuk melampiaskan kekesalan hatinya Sedangkan saat ini mereka justru sedang menghadapi pihak Lam Hai dan Si Ye U yang akan menyerbu datang sore nanti Mereka sangat memerlukan bantuan orang yang mempunyai ilmu tinggi seperti Lok Hang Oleh karena itu, ketiga orang tua itu takut Lok Hang akan melakukan perbuatan yang bodoh karena perasaannya yang kelewat sedih Mereka malah tidak berani dekat-dekat dengan dirinya tetapi berdiri di sudut dan mengikuti perkembangan yang akan terjadi Tiba-tiba sepasang metu Lok Hang mengalirkan dua buli rair mata Sungguh mengenaskan keadaan orang tua tersebut Dia menunggakan wajahnya mengeluarkan suara siulan yang panjang Sekonyong-konyong tubuhnya mencelat ke depan dan dalam sekejap metu dia sudah menghilang dari pandangan Yibun siusan menarik nafas panjang-panjang Anak Ki, kau benar-benar telah menimbulkan bencana Wajah orang tua ini selalu ditutupi sehelai cadar hitam Tentu saja sulit melihat bagaimana mimik wajahnya saat itu Tetapi dari sorotan matanya, Tan Ki dapat melihat kepedihan yang tersirap di sana Diam-diam hatinya merasa tergetar, rekeponakan melukainya tanpa sengaja Dalam keadaan seperti tadi, perasaan hati hanya ingin mengadu jiwa karena orang tua itu terus-terusan mendesak Namun keponakan sungguh tidak menyangka akhirnya bisa seperti ini Yibun siusan mendengarkan kepalanya sembari membentak Dengan tindak tandukmu yang demikian ceroboh, mana pantas menjabat sebagai bulim bengcu Apabila tiga ratusan jiwa yang ada di puncak bukit Tokliong Hang ini diserahkan kepada dirimu Mungkin suatu hari nanti bisa menjadi korban karena keteledoranmu sebelumnya Tan Ki belum pernah melihat taman Yibunnya marah sedemikian rupa Untuk sesaat dia malah jadi termangu-mangu, kemudian kepalanya ditundukkan dalam-dalam Dia tidak berani menyahut sepatah katapun Tian Chong mengeluarkan suara batuk-batuk kecil, kemudian terdengar dia menukas Orang tua jangan mengumbar adat Kakak beradik Qin Ying dan Qin Ie sudah mengejar si keras kepala itu Apakah persoalan ini akan menjadi budi atau dendam? Mungkin segera akan terlihat hasilnya Yibun siusan menarik nafas panjang Aku bukan takut menjadi perselisihan dengan Lok Hang Tetapi justru memikirkan kekuatan pihak kita Di hadapan mati sekarang, sebentar lagi akan terjadi hujan badai Kita memerlukan orang yang mempunyai kepandayan tinggi seperti si tua bangka itu Dengan demikian kedudukan kita lebih kokoh dari sekarang ini Tiba-tiba seperti ada suatu ingatan yang melintas di benaknya Tampak dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan membungkam seribu bahasa Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mendebatkan persoalan ini Lebih baik kita mencari akal menyelamatkan orang-orang yang keracunan tukas Tian Bucu Yang sejak tadi berdiri di sampingnya berdiam diri Apalah yang dikatakan oleh Toti yang memang tepat sekali Namun racun yang dimasukkan dalam arak ternyata adalah Choa Chiyo Cairan ular, meskipun kita tahu Kero menyelamatkan mereka Namun dengan tidak adanya obat penawar Boleh dibilang sia-sia saja Begitu kata-katanya tercetus keluar Tian Bucu dan Cian Chong saling lirik sekilas Serta berdiam diri tanpa mengucapkan sepatah katapun Suasana menjadi hening seketika Hati mereka sama-sama merasa tertekan Yibun Siusan menggapaikan tangannya kepada Tan Ki Kau kembalilah ke kamar serta ajak Mei Ling untuk beristirahat Biar aku yang mengurus masalah di sini Tetapi kalau kau sampai berbuat yang tidak tidak Aku tidak segan-segan menghukum dirimu Mengerti Tan Ki mengiakan dengan suara lirih Kemudian meninggalkan tempat tersebut Sementara itu, si pengemis sakti Cian Chong Memejamkan matanya setian lama untuk merenung Beberapa saat kemudian mendadak Dia membuka matanya kembali Apabila ada sesuatu hal yang aneh terjadi Tentu ada sebab musabatnya Atau ada dalang yang melakukannya Seandainya orang itu menyusup di dalam orang-orang kita Kemungkinan itu bisa saja terjadi Apabila kita dapat meringkus orang itu Mungkin tidak sulit bagi kita mendapatkan obat penawar tersebut Apakah kau sudah tahu siapa orang itu Tanya Yibun Siu San Sinarmat Tu Cian Chong menyapu sekilas kepada Kiaong Hun yang sedang memungut pedang pendeknya Mulutnya tertawa ringan Apa yang dipikirkan si pengemis tua Hampir tidak berbeda dengan si bocah Tan Ki Perempuan itu tiba-tiba saja mempunyai ilmu yang tinggi Lagi pula jurus serangannya kebanyakan terdiri dari aliran sesat dan bukan dari daerah Tionggoan Hal ini mencurigakan sekali Tetapi apabila kita menuduhnya sebagai orang yang memasukkan racun Kita masih belum mempunyai bukti yang nyata Tetapi dia memang tersangka utama Yibun Siu San merenung sejenak Ini, Cian Chong jadi panik melihat sikapnya Tua bangka jangan ini itu lagi Sekarang ini waktu sangat berharga Menunda sampai siang nanti Kita harus merundingkan Kero menghadapi pihak Lem Hei dan si Ye U yang akan melakukan penyerbuan Saat itu kita tidak mempunyai waktu lagi meringkus perempuan ini Yibun Siu San menarik nafas panjang Sikap Cian Heng seperti kuda liar yang lepas kendali Apa-apa maunya terburu-buru saja Heng T sendiri juga ingin menyelesaikan masalah ini secepatnya Juga ingin meringkus si penjahat itu Tetapi, dia menghentikan kata-katanya sejenak Kemudian baru melanjutkan kembali ucapannya Keadaan sekarang ini tidak dapat disamakan dengan kemarin-kemarinnya Kau dan aku tidak bisa sembarangan menurunkan perintah Atau mengambil keputusan sendiri dalam suatu hal Perlu kau ketahui bahwa Tan Ki baru saja menjabat kedudukan Bulim Beng Cu Meskipun kau dan aku merupakan angkatan tua baginya Tetapi tetap saja kita tidak boleh lancang menentukan apa-apa Biar bagaimana harus mendapat persetujuan darinya Baru kita boleh bertindak Dengan demikian kewibawaannya tidak jatuh di mata orang-orang lainnya Sepasang alis Cian Cong langsung berkerut mendengar ucapannya Kalau ditilik dari ucapanmu Bagaimana kita harus menolong orang-orang yang keracunan? Seandainya tidak cepat-cepat mendapatkan obat penawar atau meringkus pelakunya Si pengemis tua tidak tahu lagi apa yang kau inginkan Sepasang matli bun siusan yang bersorot tajam seperti sengaja juga tidak Melirik sekilas kepada Tian Bucu Rupanya orang-orang yang hadir di tempat itu merupakan tokoh-tokoh Bulim yang sudah berdiri di bawah kekuasaan Tan Ki Hanya Tian Bucu seoranglah yang tidak termasuk karena orang tua itu merupakan tokoh dari lima partai besar Hanya dia yang bukan termasuk anggota perkumpulan ikat pinggang merah Apabila ingin meringkus pelaku kejahatan tersebut Hanya dia seorang pula yang paling cocok melaksanakan tugas tersebut Tetapi bagaimanapun orang tua itu merupakan tamu terhormat Tentu saja yi bun siusan merasa tidak enak hati memintanya melakukan hal tersebut Oleh karena itu, dia terpaksa menyatakan maksudnya dengan lirikan metu yang mengandung makna tertentu Metu, Tian Bucu sangat tajam Memangnya dia tidak mengerti maksud yi bun siusan hatinya merasa tidak enak menolak Oleh karena itu, dia segera mengembangkan seulas senyuman Nyawa manusia lebih penting daripada segalanya Hal ini Pinto maklum sekali Maaf kalau Pinto terpaksa mengunjukkan ilmu yang buruk Sembari berkata, tiba-tiba dia membalikan tubuhnya Gerakannya seperti awan yang berarak melesat ke arah Kiao Hun Kiao Hun melihat jubah orang tua itu berkibar-kibar dan menerjang datang ke arahnya Diam-diam hatinya menjadi tercekat Apa yang ingin kau lakukan Tian Bucu tertawa sumbang Hati-hati menyambut beberapa jurus serangan pintu katanya Jubah tosunya dikibaskan Segera terasa ada serangkum angin yang kencang melanda datang ke arah Kiao Hun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!